Intro Ada sebagian guru kita Mengajarkan kepada kita Bahwa kita sebagai pengajar itu Harus plus Juga sebagai pendidik Jangan sampai kau hanya pintar Mengajarkan materi kepada anak didikmu Agar hanya supaya mereka pintar Jangan Jangan pernah hanya Ngajarin mereka untuk jadi pintar Terus gimana guru Ajarin juga mereka untuk jadi orang yang soleh Artinya dididik Dididik Maka seorang pengajar Harus plus juga seorang pendidik Dan apa bedanya pengajar sama pendidik Pengajar itu tugasnya hanya menyampaikan materi Di kelas Ini pelajarannya apa Matematika Ya yuk Bismillah Satu tambah satu Dua Dua kali dua Empat Empat dibagi dua Dua Yang diajarkan guruknya Yang diajarkan guruknya Namanya Pengajar Tugasnya Pengajar Tenakan Nabi Dalam dua hadis yang berbeda Tugasnya dua Mu'istu mu'aliman Pengajar Mu'istu Li'udami Makarimal akhla Pendidik Jadi aku diutus oleh Allah itu Untuk ngajar syariat Juga untuk mendidik etika umat Dan dua Pewaris Nabi itu Punya tugas Mengajar dan mendidik Ngajarin nih Wudu yang benar Solat yang benar Syarat rupunya Iya Plus Ngajarin etika Ketika solatnya Gini Etika Jadi ngajar Yang tidak didik Pengajar juga Pendidik Tugas laki Untuk Anak dentistiknya Yang dua Kata guru kita Kalau ngajar itu Terbatas Waktu Dan ruang Kapan Seorang pengajar Mengajar Sewaktu dia di kelas Durasinya Juga dibatasi Satu jam Ngajar di kelas Selesai Sudah ngajar Pulang Dimana ngajarnya Di kelas Berapa lama Durasi waktunya Satu jam Anak pun di luar jamnya Dia tidak Anak pun di luar keras Dia juga tidak Di luar keras Bukan tanggung jawab Pengajar Kegis kalau luar di kelas Maret Jajan Erek Kulin Erek Kamannya Terserah Tidak ada tanggung jawab Ini sekolah Namanya Sekolah formal Itu Gurunya Sembanyang Ngajar Waktu di kelas Diajar Di luar kelas Bukan tanggung jawab Jadi Ini sekarang Raca di luar Jadi anak Pang Jadi anak Jalanan Jadi Kumais Terserah Karena dia Tidak mendidik Terbatas tempat Ruang Dan waktu Kalau Mendidik Kaga Mendidik itu Tanpa batas Tanpa batas Waktu Dan tanpa batas Apa Ruang Jadi Pendidik Waktu di kelas Pendidik Di luar kelas Pendidik Waktu hidup Juga Pendidik Sewaktu Gurunya juga Sudah meninggal Masih Ngedidikan Cerita guru kita Syahminan Bahwa guru Pendidiknya Adalah Mertuanya Namanya Syabul Fadal Asenari Dia yang Ngedidik Dia Yang ngajarin Juga Ngedidik Dari mana Kita tahu Bahwa beliau Adalah pendidik Syahminan Sejati Ketika Mertuanya Meninggal Guru Dan Mertuanya Meninggal Beliau Mengalami Goncangan Ekonomi Biasa kan Namanya Santri Nge Ngabak Rumah Tangga Tersok Digodak Diuji Sama Allah Deram Urusan Ekonomi Kepepet Kepepet Akhirnya Ada Keinginan Untuk Kerja Keinginan Untuk Berdikari Keinginan Untuk Berbisnis Diatur Muter Otak Nanti Besok Memulai Malamnya Gurunya Datang Dalam Mimpi Jaman Apa Sampian Kagari Diatur Dengan Kehidupan Gini Itu Sampai Meninggal Masih Diarahkan Nah Ini Pendidik Yang Sejati Walaupun Sudah Kagak Ada Diarahkan Sebagaimana Nabi Ketika Bilal Bin Roba Menjabat Sebagai Gubernur Di Satu Daerah Di Jaman Khilafah Sayyid Umar Bin Khotab Jaran Silaturahim Kamadina Akhirnya Ditegor Sama Nabi Dalam Mimpi Langsung Bangun Dengan Nangis Langsung Lari Kemudian Ngamanya Masih Mendidik Mengarahkan Lalaupun Kata Istilahnya Nabi Sudah Tufi Diarahkan Sayyid Naumar Juga Diarahkan Dalam Mimpi Tersebut Sayyid Naumar Diarahkan Adah Kenan Sina Cerdas Kau Jadi Pemimpin Itu Ya Umar Yang Cerdas Jadi Pemimpin Itu Kalau Masalah Ini Ini Kan Paham Sendiri Bagaimana Cara Ngetasinya Akhirnya Bangun Sampai Nangis Gimana Caranya Tawasu Maka Beliau Cari Mana Paman Abbas Mana Paman Abbas Pamannya Nabi Dipegang Tangan Abbas Kemudian Diacukan Keatas Ya Rab Dulu Ketika Aku Kami Istisqo Kami Bertawas Dengan Nabimu Karena Nabimu Sudah Tiada Sekarang Aku Bertawas Dengan Paman Nabimu Ya Allah Dengan Berkah Paman Nabimu Turunkan Hujan Nah Ini Malah Cerdas Hujan Jadi Nabi Sudah Tufiat Masih Memimbing Umat Kuduki Kuduki Namanya Pendidik Jadi Bagaimana Realisasinya Kita Kelas Satu Ajar Kelas Dua Nt Jangan Hanya Sebatas Nganjar Tapi Juga Harus Ngedidik Gimana Contohnya Di Kelas Nt Ajarin Cara Makan Ala Sunnah Cara Makan Ikuti Sunnah Nabi Dibacakan Bap Nt Yang Pertama Makanya Tangannya Pakai Kanan Yang Kedua Jangan Lupa Bismillah Pelajaran Itu Diajarkan Nah Selasalah Pelajaran Ubat Istirahat Ini anak-anak Kan Jalan Jalan Yang Ketiga Makan Itu Sunnah Sambil Duduk Hakkata Terus Di Dalam Kelas Diajarkan Tinggal Praktek Tadi Pengajaran Pelajaran Kedua Pendidikan Pulang Keluarlah Istirahat Ke Warun Ini anak-anak Masih Kecil Jalan B Jalan Baru Jalan Kita Tahu Nah Ini pendidikan Itu kan Sudah Di luar Pengajaran Ini Namanya Pendidikan Nah Ingat Sunnah Nabi Kalau Mau Magan Gimana Oh Ya Ustaz Sunnah Nabi Kalau Makan Sambil Gimana Duduk Ustaz Duduk Pakai tangan Kanan Nabi Nabi Kalau Makan Gimana Duduk Apa Berdiri Duduk Ustaz Tepat Nabi Terus Sudah Duduk Kalau Makan Nabi Pakai tangan Mana Kanan Ustaz Kul Biam Terus 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 Dajat Diingat Kecaman Nabi Nah Nabi Jadi Tolong Jadi Seorang Pengajar Juga Harus Jadi Seorang Pendidik Setelah Dengajar Kemudian Keluar Barat Diting Alim Awasi Mereka Barangkali Yang Tadi Kita Ajarkan Tadi Amal Itu Anak Diting Kita Mau Masjid Perhatikan Kakek Ternyata Kakinya Yang Mau Masuk Kiri Dulu Ingatkan Masuklah Masjid Misunah Ayo Sunahnya Gimana Kalau Mau Masjid Masjid Kakinya Yang Mana Sunah Nabi Kanan Ustaz Beritikal Yumna Kedim Kedim Yumna Dan Luka Yang Gana Di Itu Diingatkan Namun Pendidikan Sebab Kalau Enggak Diingatkan Kayak Gini Enggak Didik Dari Sejak Dini Sudah Pernah Cerita Ada Kaya Haji Pulau Profesor Paribasa Sampai 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 Sudah Sebe Tua Sudah Dike Ajeng Masih Pakai Kiri Karena Tidak Terdidik Kan Aneh Seorang Pendidik Tidak Terdidik Tidak Dik Tidak Sk stars